Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini Baru-baru ini kita dikejutkan Kita digemparkan dengan Video yang tular Di mana di dalam video berkenaan Banyak rakyat Malaysia Netizen-netizen Dan juga pengamal media sosial Facebook, Youtube, Twitter dan sebagainya Dan di dalam caption itu menyebut Berkaitan dengan rakyat Palestine Saudara-saudara Saya boleh katakan ini adalah satu video viral Ataupun satu insiden amuk Nah apa kata Ataupun apa komen daripada Menteri Pertahanan Itu yang menjadi persoalan kita Apa komen daripada kerajaan khususnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim Berkaitan dengan insiden amuk ini Sudah pasti rakyat Malaysia mahu jawabannya Dan ini satu perkongsian daripada Malaysia kini Bertarik 4 Oktober Insiden amuk Di pusat perlindungan Kementerian Pertahanan Dua hari lalu Insiden itu mendapat kritikan daripada netizen Yang mempersoalkan langkah kerajaan mengambil rakyat Palestine Untuk mendapatkan rawatan perubatan di negara ini Ada juga netizen yang menggesa Kerajaan menghantar pulang pelarian berkenaan Ke negara mereka yang sedang dilanda perang Menurut Khaled Kejadian itu Hanya melibatkan segelintir Rakyat Palestine yang menghadapi tekanan Bukan semua begitu Hanya segelintir yang terlalu tertekan Katanya dalam pesanan lingkas Malaysia kini Menghubungi Menteri Perkenaan Untuk mendapatkan komen Mengenai insiden itu Dan kritikan daripada netizen Mendef sedang meneliti Keluhan mereka tambahnya Tanpa mengulas lebih lanjut Beberapa klip video pendek Tular mengenai kejadian itu Yang didakwah berlaku di Wisma Transit Mendef Kuala Lumpur Menerusi salah satu video Seorang wanita berbahasa Arab Dilihat menjerit kepada seorang anggota tentera Selepas dia menendang Dan merosakkan harta benda di tempat kejadian Satu lagi klip video Menunjukkan pasu pecah di atas lantai Manakala seorang lagi wanita Dan seorang kanak-kanak Dilihat berteriak Malaysia no Malaysia no Dalam klip video berasingan Polis Kuala Lumpur Dalam pada itu berkata Mereka tidak menerima Sebarang laporan Mengenai kejadian itu Pada 16 Ogos lalu Dua pesawat Dari pangkal udara Al-Mazah di Kahira Mesir dengan membawa 41 pesakit Dan 86 ahli keluarga mereka Ia adalah sebahagian daripada usaha Kerajaan Malaysia Untuk membantu rakyat Palestine Yang menderita akibat pencerobohan Israel Berkaitan dengan isu ini apa? Komen anda Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana terus setia dan bersama Di dalam channel ini Tuan-tuan dan kompon Sudah pasti seluruh rakyat Malaysia Menginginkan Mengimpikan Seorang Perdana Menteri Yang Mengotakkan janji Yang tidak memungkir janji Sudah pasti mahu Seorang Perdana Menteri Yang menjaga Kebajikan rakyat Malaysia Sudah-sudah Adakah Kemenangan kepada Anwar Ibrahim? Kepada Semua Bekas Perdana Menteri hari ini Yang pernah memusuhi Anwar Ibrahim Mungkin Muhyiddin Yassin Mungkin Mahathir Kerana kita dapat lihat Bahawa terdapat beberapa berita baik Untuk kerajaan perpaduan Berkaitan dengan pelaburan di Malaysia Berkaitan dengan pelaburan AI Ataupun komputer Pun ada Dan beberapa lagi Berita baik untuk ekonomi negara Malaysia Namun saudara-saudara Ada satu tulisan daripada Syabudin Bertarik 3 Oktober Yang saya ingin kongsikan kepada anda Anwar Jangan Hanya Pandai Berjanji Perdana Menteri Anwar Ibrahim Jangan menjadi seorang pemimpin yang pandai menabur janji Tapi gagal menunaikannya Kata pemimpin Amanah Mohamad Hanifa Maidi Pemimpin Amanah Membuat kenyataan sedemikian Adakah Amanah sebenarnya Sedang marah dengan Anwar Nah saudara-saudara Bekas timbalan Menteri Undang-Undang itu Menggesah pengurusi PH yang selama Lebih dua dekad Memperjuangkan reformasi Dan keadilan untuk bertindak Dalam kes-kes melibatkan pihak polis Hanifa mengulas mengenai kes kematian Dalam tahanan melibatkan Seorang lelaki orang asli Berusia 25 tahun di Pahang Dia juga mengingatkan kenyataan Anwar Bulan lepas mengenai serangan yang dialaminya Semasa dipenjarah pada tahun 1998 Maka PM tidak perlu lebih banyak penjelasan mengenai perkara ini Anwar ketika itu berjanji Bahawa pentadbirannya Komited untuk menyelesaikan isu penderaan dan kematian dalam tahanan Kalau orang bicara tentang ada kebimbangan tentang penderaan dalam lokap Tak perlu yakinkan saya Kerana saya tahu apa yang dirasakan Kita rasa bagaikan tidak terdaya lagi Apabila diserang hingga hampir mati Semasa dalam tahanan kata PM Meskipun Hanifa berterima kasih kepada Anwar atas janji itu Namun dia menegaskan ia satu kelemahan Malangnya ramai percaya PM dengan segala hormat Hanya pandai membuat janji Tetapi agak lemah dalam menunaikan janji Ya dia berjalan dan bercakap Tetapi sering sekali dia gagal mengotakkan janji-janji itu Hanifa menegaskan rakyat Malaysia tidak lagi berminat mendengar janji Tetapi mahu melihat pelaksanaannya Lagipun kita telah mendengar dan melihat banyak janji daripada beliau Atau kerajaan beliau tambahnya Hanifa juga menimbulkan isu serangan Terhadap seorang pemandu Ihe Ling yang juga OKU Kerajaan telah gagal secara teruk Untuk menyelesaikan kes keadilan jenayah yang agak muda Iaitu membawa pelaku yang didakwah Menyerang seorang individu yang terdedak Kepada tindakan undang-undang tambahnya Sedara-sedara Adakah kenyataan Hanifa ini Lebih kepada gesaan untuk Anwar letak jawatan Sekiranya Anwar tidak dapat menunaikan janji-janji Anwar Ibrahim Sedara-sedara yang amat dihormati Berkaitan dengan isu ini Apa komen Anda?